Al-Fatihah Tapi Allah yang tahu hakikatnya Makhluk pertama itu apa ya? Makhluk pertama Ars ya Sebelum Ars itu memiliki gerakan ini Ars punya gerakan Kita tahu dari kisah apa itu saat Ibn Mu'ad Bahasanya Ars itu taharrok Jadi Wallahualam akhirnya memang isim dulu baru fi'il Tapi ini sekitar apa? Sekitar korinah Tidak ada nas dari Al-Quran wa sunnah tentang itu secara pasti Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim Al-Imam Al-Nawawiyyuh Rahimahullahu ta'ala Al-Asir Hadis yang ke-10 Anibni Abbasin Rasulullah Rasulullah Berdiri di tengah-tengah kami Dengan membawa ma'u'idah Membawa petuah Membawa nasihat yang sangat mendalam Ini ma'u'idah Fakal Rasulullah bersabda Ya ayyuhannas Innakum mahsyuruna ila Allahi ta'ala Wahai manusia semua Sesungguhnya kalian itu Akan dikumpulkan Majumu'un Dikumpulkan kepada Allah ta'ala Hufatan Jama' dari Hafin Hafian Kalau mansutnya ya Yaitu Tidak memakai alas kaki Uratan Jama' dari Arin Aryan Kalau mansut Yaitu Tidak memakai Baju Hurlan Hurlan Wallahualam Ini kalau Kalau isim fa'ilnya untuk mufrat Anah belum buka kamus Yaitu Tidak Dalam keadaan Tidak membawa Hurlan Yaitu Tidak dirhitan Kemudian Rasulullah Membawakan firman Allah ta'ala Kama badakna awwala Kholqin nu'iduh Sebagaimana kami Memulai Awal penciptaan Seperti itu pula Kami mengembalikannya Wa'dan alayna Itu adalah janji yang Yang kami Yaitu kami tetapkan Terhadap kami sendiri Innakun na'fa'ilin Sesungguhnya kami akan melakukan Apa yang kami janjikan itu Kemudian Rasulullah Bersadab Ala wa'inna awwal Al-khala'iqi yuksa Yawmal qiyamah Ibrahimu Alayhi salam Ketahuilah sesungguhnya Makhluk yang pertama Diberi baju pada hari kiamat Dijawab sesungguhnya Engkau tidak mengetahui Perkara baru apa Yang mereka perbuat Sepeninggalmu Maka saya berkata Maka saya berkata Mereka terus menerus Katakanlah Dalam ayat yang lain Kecuali harus dijelaskan Dan tidak boleh menyembunyikan kejelekan Kecuali telah diperingatkan Kemudian nasihat yang beliau Ucapkan sekarang ini adalah Ya ayyuhannas Panggilan kepada semua Ini bantahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara Yang mereka mengatakan Setelah kalah debat Mereka mengatakan Iya Muhammad memang Rasul Tapi khusus untuk orang Arab Yang benar adalah Untuk manusia Semua Bahkan apa Jin pun masuk disitu Kemudian Apa inti dakwahnya tadi Mau idah Rasulullah Innakum masyuruna ila Allahi ta'ala Sesungguhnya kalian Akan dikumpulkan Kepada Allah ta'ala Dan dalam masalah ini Terlalu banyak Allah ta'ala berfirman Ya ayyuhal insanu Innaka katihun ila Rabbi kakati hangfamulatih Wahai manusia Sesungguhnya Engkau itu Tengah bekerja Kepada Rob kalian Kepada Robmu Dengan pekerjaan yang besar Ya itu benar-benar Engkau itu sedang bekerja Dan engkau pasti akan Berjumpa dengan Allah Dan juga di dalam Ayat yang lain Alladzina idha Ashabatuh musibah Talu inna lillahi Wa inna ilaihi roji'un Yaitu orang-orang Yang apabila tertimpa musibah Mereka mengatakan Sesungguhnya kami adalah Milik Allah Dan sesungguhnya kami Akan kembali kepada Allah Menunjukkan kita semua Memang akan Dikumpulkan kepada Allah ta'ala Apakah kalian mengira Bahasanya Kami menciptakan Kalian itu sia-sia Dan kalian tidak akan Dikembalikan Dalil terlalu banyak Yang menyebutkan Tentang Akan adanya hari kiamat Akan adanya hari Pertanggungjawaban Dan perjumpaan Dengan Allah Maka yang penting Bukanlah Berapa banyak Dalil tentang ini Tetapi Kenapa Masih banyak orang Yang mengingkari Adanya hari kiamat Mengingkari Perjumpaan Dengan Allah Dan seterusnya Ini menunjukkan Betapa manusia itu Kebanyakannya Memang sangat kufur Bukan kufur yang sedikit Tapi kufur yang Sangat banyak Manusia itu Sangat kufur Makanya Pilihannya adalah Bersyukur Sebenarnya sedikit Bersyukur Ataukah sangat kufur Seperti mana Firman Allah Apakah dia itu Mau syakir Yaitu bersyukur Ataukah kufur Harusnya apa Syakiran Dan kafiran Tetapi kenapa Untuk kekufuran Allah mendatangkan Ini pola Pola mubalagah Menunjukkan memang Manusia itu Sangat kufur Makanya Disini Rasulullah S.A.W. Mengingatkan kembali Para sahabat Para sahabat Tadi ingatkan Apalagi yang lain-lain Dan sahabat Nanti akan menyampaikan Kepada yang setelahnya Sesungguhnya Kalian akan dikumpulkan Kepada Allah Dalam keadaan Tidak memakai Alas kaki Tidak memakai Baju Dan dalam keadaan Tidak berkhitan Ini adalah Keadaan yang Luar biasa Padahal nanti Di hari kiamat Keadaannya adalah Seperti yang Diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari 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 Sahabi Ustazulullah Terlupakan Siapa namanya itu Yang yaitu Rasulullah S.A.W. Yaitu dari Miktad bin Amr Al-Kindi Rasulullah S.A.W. Mengatakan Sesungguhnya nanti Di hari kiamat Di hari kiamat Matahari itu Akan didekatkan Kepada makhluk Di atas kepala mereka Sejarah 1 mil Faya pununa Kepala kita Dalam keadaan kita Tidak memakai alas Bagi Maka Naudzubillah Bagi orang-orang Yang mendustakan Hari itu Siksaannya akan Sangat berat Sebelum masuk Di neraka itu Sendiri Kemudian Kemudian Rasulullah Di hari kiamat itu Para hambanya Wa'dan alayna Itu sebagai janji Yang Sebagai janji Yang kami tetapkan Untuk kami sendiri Sebagaimana firman Allah Ta'ala Maksudnya adalah Janji Allah Ta'ala Pasti akan ditunaikan Allah Ta'ala Berfirman Tidak ada seorang pun Dari kalian Pasti akan Mendatangi Neraka itu Sebagai janji Yang pasti Yang pasti Akan ditunaikan Oleh Rabmu Sebagaimana Dalam ayat yang lain Yaitu Orang-orang Ahlul kitab Yang mereka Beriman kepada Al-Quran Mereka mengatakan Maha suci Rab kami Sungguh Apa yang dijanjikan Oleh Rab kami Itu pasti akan Dikerjakan oleh dia Jadi Allah Ta'ala Menjanjikan ini Maka pasti Allah Ta'ala Akan mendatangkan Itu hari kiamat Makanya dalam Hadis yang diriakan Oleh Imam Muslim Kalau tidak salah Hadis Abi Hurairah Nanti Akan ada Orang di hari kiamat Yang di Ajak bicara oleh Allah Ta'ala Dan seterusnya Yaitu Tarhim dari Fulan Bukankah Aku telah menikahkan Engkau Bukankah Aku telah menjadikan Engkau Sebagai pemimpin Bukankah Aku telah Membiarkan Engkau itu Mengambil Seperempat Harta orang lain Dan seterusnya Terus dia mengatakan Naam Ya Rab Ebala Ya Rab Iya Wahai Rab Kemudian Allah Ta'ala bertanya Apakah Engkau Yakin Atau Mengira Bahwasannya Engkau akan Berjumpa Denganku Dia mengatakan Ya Rab Saya tidak yakin Bahwasannya Saya akan Berjumpa Dengan Engkau Allah Ta'ala Berfirman Hari ini pun Engkau akan Dilupakan Karena Engkau telah Melupakan Hari yang Dijanjikan Itu Dia tidak beriman Pada janji tersebut Dilupakan Di dalam neraka Teriak-teriak Tidak ditolong Ini adalah Sesuatu yang Sangat Merugikan Kemudian Setelah itu Rasulullah Bersabda Ketahuilah Sesungguhnya Makhluk yang Pertama kali Diberi pakaian Pada hari Kiamat Adalah Ibrahim Ini adalah Sebagaimana Beliau itu Adalah Pemimpin Para hunafa Imam Al hunafa Orang yang Di tingkat tinggi Tauhidnya Maka beliau Yang pertama kali Mendapatkan Baju Karena kita tahu Bahwasannya Baju itu Untuk orang Arab Dia adalah Kinaya Ungkapan Untuk apa Untuk akhlak Dan akhlak Yang tertinggi Adalah akhlak Kepada Allah Makanya Allah Ta'ala Berfirman Di awal-awal Ayat yang Berbicara tentang Diutusnya Rasulullah Yaitu apa Wasiyya baga Fatohhir Dan bajumu Sucikan Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najidi Eh Tohhir A'malaka Anishirik Sucikan Amalamu Dari kesyirikan Dan ini Sebagaimana Ditafsirkan oleh Imam Ibn Khafir Di dalam Tafsir belia Dan juga Imam Ibn Al-Qayyim Di dalam Kitab Miftah Ya Miftah Dari Sa'adah Yaitu Akhlak Dan termasuk Dalam akhlak Adalah apa Masalah tawhid Masalah rasa malu Dan sebagainya Maka Semakin sempurna Iman seseorang Dan ketakwaan dia Dan juga Tauhid dia Serta rasa malu dia Maka Semakin cepat Dia nanti akan Diselamatkan dari Yaitu Telanjang Di hari kiamat Langsung dia akan Bukan langsung Maksudnya adalah Dia akan segera Mendapatkan baju Kalau dia Imannya adalah Iman-iman yang sempurna Amanakala Nabi Ibrahim Adalah pemimpin Para hunafa Belia yang pertama Mendapatkan baju itu Disebutkan oleh Imam Al-Wati'i Rahimah Di dalam Kitab beliau As-Suhihul Musnad Fis-Syafa'ah Yaitu kitab Fis-Syafa'ah Bicara masalah Hadis yang suha'it Dan hadis yang ta'if Dan seterusnya Tentang syafa'at Beliau menyebutkan Riwayat Kalau tidak salah Ia disitu Bahasanya Rasulullah Juga nanti diberi Baju oleh Allah Ta'ala Dan hadis ini Menunjukkan tentang Fadilatu Ibrahim Alaihissalam Keutamaan Nabi Ibrahim Dan dijelaskan oleh Ibnu Hajar Dan lain-lain Bahwasannya Al-Fadlu Fis-Syai'la Yadulu Ala Al-Fadlil Mutla Keutamaan Di dalam suatu Permasalahan Itu tidak Mengharuskan Dan tidak menunjukkan Kepada Keutamaan Secara mutla Dari sisi ini Nabi Ibrahim Mendapatkan Keutamaan Tapi secara umum Rasulullah adalah Pemimpin mereka Beliau yang membawa Bendera Alhamdul Beliau yang nanti Akan mendapatkan Syafa'atul Utma Dan seterusnya Dan seterusnya Sebagaimana Yang pertama kali Pertama kali Bangun dan Memegang Tiang arus Adalah Nabi Musa Itu Keutamaan Beliau Tapi bukan Berarti Beliau adalah Utama dari Segala sisi Kemudian Rasulullah Bersada Ala Yaitu Harkud Tanbih Ingat kalian Atau boleh jadi Adalah Istiqnafiah Tapi juga Litanbih Kata Syekh Usaimin Sesungguhnya Akan didatangkan Orang-orang Dari umatmu Kemudian Mereka Diambil Dari arah kiri Yaitu apa Maksudnya adalah Dilemparkan Kedalam neraka Wa ashabus shimali Ma ashabus shimal Fisamu mi wahamim Dan Orang-orang Yang di golongan kiri Taukah kalian Apa itu Golongan kiri Ma ashabus shimal Yaitu Kalimat yang Menunjukkan Betapa Menakutkannya Mas Allah itu Mereka itu Fisamu mi wahamim Yaitu Berada di dalam Angin yang sangat panas Dan air yang di puncak panas Yaitu di dalam neraka Ashabu Asshimal Maka yang dimasuk dengan Data shimal adalah Orang-orang yang Akan dimasukkan Kedalam neraka Sebagaimana dalam Hadis yang lain Ini menunjukkan bahwasannya Dijadikannya kita sebagai Umat Muhammad S.A.W Itu bukan jaminan kita Pasti masuk surga Maka hendaknya Semuanya beramal Sekedar kita ini Pengikutnya Imam fulan Atau pengikutnya Wali fulan Itu bukan jaminan Untuk kita ini Masuk surga Karena yang penting Bukan masalah Status sebagai pengikut Tetapi apakah betul Kita mengikuti Jejak orang-orang Soleh tersebut Ataukah tidak Fa'akul Kemudian saya mengatakan Ya Rabu Ashabi Wahi Rabu Mereka adalah Sahabat saya Maksudnya bagaimana Engkau telah menjanjikan Bahwasannya Sahabat saya itu Masuk surga Sebagaimana Firman Allah Ta'ala Setelah bicara Masalah Orang-orang yang Masuk Islam Sebelum Fathuh Hudaibiyah Dan setelah Fathuh Hudaibiyah Keutamaannya Ini-ini-ini Kemudian Allah Ta'ala berfirman Wa'kullahu Wa'adallahul husna Semua Sahabat tadi Allah telah janjikan Pahala yang terbaik Yaitu surga Menunjukkan Para sahabat Semuanya adalah Masuk surga Makanya Rasulullah Sertanya Ya Allah Mereka adalah Sahabat saya Bagaimana mereka Justru dimasukkan Kedalam neraka Maka dijawab Inna kala tadrima Ahdazu ba'dak Sesungguhnya Engkau tidak mengetahui Apa yang mereka Perbuat Perkara baru Yang mereka perbuat Sepeninggalmu Ini menunjukkan Orang yang Dia itu Sebagai sahabat Di masa Rasulullah Belum tentu Dia itu Belum tentu Dia itu Menjadi sahabat Sampai meninggal Makanya syarat Sahabat yang Sebenarnya adalah Manlatiyah Muhammad Kemudian Mu'minan Bihi Wa mata Alal Islam Atau dalam Lohat yang lain Mati di atas Keislaman Ada pun Kalau beriman Tapi kemudian Meninggalnya Dalam keadaan Kafir Seperti Raja bin Ulfuah Maka Dia tidak Dijamin Masuk surga Sebeli Jadi dia adalah Yaitu Murtad Dan sebagainya Raja bin Ulfuah Ini dari Sahabat Rasulullah Tapi dia Ketika terjadi Fitnah Ahlul Yamamah Dia bergabung Dengan Musaylimah Dan berdusta Atas nama Rasulullah Ini yang dikatakan Oleh Rasulullah Dalam hadis Abi Hurairah Aku melihat Salah seorang Dari kalian ini Di dalam neraka Gigi gerahamnya Itu lebih besar Daripada gunung Uhud Ternyata ada Orang-orang yang Dilihat Rasulullah Ketika ada Ketika Rasulullah Ada Dia masih beriman Ketika Rasulullah Meninggal keadaannya Berubah Sementara Rasulullah Hanya bersaksi Sesuai dengan Yang beliau Lihat Yang beliau Ketahui Makanya Allah Ta'ala berfirman Engkau tidak tahu Apa yang mereka Perbuat sepeninggalmu Disini ada Bantahan kepada Orang-orang Sufiah yang Mengatakan Rasulullah Setelah meninggal Beliau akan terus tahu Apanya yang diperbuat Oleh umatnya Ayat ini jelas Menunjukkan Rasulullah Tidak tahu Rincian Apa saja yang diperbuat Oleh orang-orang Orang-orang yang Di zaman Rasul Apalagi orang-orang yang Setelah itu Setelah itu Ini maksudnya adalah Perincian Walaupun Secara global Rasulullah Tidak diberitahu oleh Allah kejadian Setelah ini apa Setelah ini apa Tapi secara rinci Masuk dalam hadis ini Rasulullah tidak tahu Perbuatan secara rinci Dari masing-masing orang Ini menunjukkan Bahwa secara Dalam masalah fitih Bahwasannya Persaksian orang yang Tidak tahu Itu tidak diterima Kenapa Allah telah berfirman Menukilkan ucapan Saudara-saudara Nabi Yusuf Kami itu tidak bersaksi Kecuali apa yang Kami ketahui Dan kami itu Tidak mengawasi Perkara yang gaib Menunjukkan persaksian Yang diterima Itu hanyalah Persaksian yang Didasari oleh ilmu Allah berfirman Kecuali orang-orang Yang bersaksi Dengan kebenaran Dalam keadaan Mereka tahu Berarti kalau Dia tidak tahu Maka persaksiannya Ini tidak diterima Maka saya berkata Sebagaimana Ucapan hamba yang soleh Yaitu Nabi Isa Alayhi salatu wassalam Di hari kiamat Saya itu menjadi Saksi terhadap mereka Selama Saya itu masih ada Di tengah-tengah mereka Menunjukkan apa Saya hanya Menjadi saksi Selama saya tahu Apa yang mereka perbuat Manakala Engkau telah Mewafatkan saya Yaitu mengangkat saya Ke langit Maka Engkau lah yang Mengawasi mereka Padahal Nabi Isa masih hidup Tetapi apa Beliau pun tidak tahu Apa yang diperbuat Oleh masing-masing Dari pengikut beliau Atau yang menisbatkan Diri pada beliau Padahal beliau masih hidup Apalagi Nabi Muhammad Statusnya adalah Sudah meninggal Dari sisi apa Keduniaan Kalau engkau menyiksa mereka Maka mereka adalah Hambamu Yaitu Hak engkau Untuk Menyiksa mereka Dan Allah Maha adil Dan kalau engkau itu Mengampuni mereka Sesungguhnya Engkau itu Maha perkasa Lagi Maha penuh hikmah Inilah akhir ayat Yang disebutkan tadi Kemudian Dikatakan kepada saya Dijelaskan Apa yang mereka perbuat Sehingga mereka Masuk ke dalam neraka Mereka Terus menerus Murtad Di belakang mereka Sejak engkau Berpisah dengan mereka Kita tahu Kita tahu bahwasannya Setelah Rasulullah Meninggal Maka kebanyakan Orang-orang Badui itu Murtad Bahkan ketika itu Madinah sudah dikepung Sebagaimana dalam Hadith Abi Hurairah itu Dikepung oleh Orang-orang Badui Dari berbagai arah Dan banyak orang mengaku Sebagai Nabi Kalau yang di Yamamah Ini ikut Saudi sekarang Wilayah Saudi Adalah Musaylimah Al-Qadzab Kalau di Yaman Yaitu siapa Al-Aswad Al-Ansi Kalau yang datang dari Syam adalah Siapa saja Dia perempuan Dia ngaku sebagai Nabi Kemudian Anak lupa Yang di wilayah Najid Kalau tidak salah Tulaiha Al-Asadi Banyak di Waktu itu Yang harus dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddi Umar dan Khalid Ibn Walid Dan para sahabat yang setia Banyak dari orang-orang yang Sudah murtad Baik Ini menunjukkan Bahwasannya secara umum Secara terperinci Rasulullah tidak tahu Kemurtadan masing-masing Para orang-orang yang beliau Dapati dulunya sebagai sahabat Tapi secara umum Jelas Rasulullah tahu Abu Bakar, Umar, Usman Mereka adalah orang-orang yang Istiqamah di atas Islam sampai meninggal Dan juga para sahabat yang Secara umum Baik Apa kesimpulan yang diinginkan Dari Hadis ini Yaitu Kita diperintahkan Untuk Bertakwa kepada Allah dan taat Kepada Rasulnya Kita hendaknya setia Kepada sunnah Nabi sampai kita meninggal Dengan seperti yang Disebutkan disini Setelah Rasulullah meninggal Banyak orang yang tidak setia Kepada Rasulullah S.A.W. Dan seterusnya Sementara orang yang tidak setia Dengan sunnah Maka dia akan masuk ke dalam neraka Dengan dalil-dalil yang Telah sering kita lewati Di dalam Adilah pembahasan bab ini Setiap umat Tua akan masuk surga Kecuali yang Enggak Tidak Akhir Hadis Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim